Dalam melakukan reses masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022, anggota Komisi 3 DPR RI mengunjungi Kejaksaan Tinggi Jambi. Dalam kunjungan itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menyampaikan usulan terkait penggunaan narkotika bisa direhabilitasi. Dalam melakukan reses masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022, anggota Komisi 3 DPR RI mengunjungi Kejaksaan Tinggi Jambi. Pada kunjungan tersebut, terdapat 10 anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir di antaranya, Pangeran Kairul Saleh dan Sarifuddin Suding dari Fraksi PAN, dari Fraksi PDI Perjuangan M. Nurdin, Isan Sulistio, Gilang Diela Fares, Eva Yuliana dari Fraksi Nasdeh. Sementara dari Fraksi Golkar Supriyansa, Fraksi PKB Muhammad Rano Alva, Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, dan Hinca Panjaita. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, PLT Kepala Kejati Jambi, Pampang Gunawan serta jajaran, dan Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Paul Wisnu Handoko beserta jajaran. Kunjungan Komisi 3 DPR RI ini dalam rangka menampung kendala dan persoalan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Jambi dan jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik kendala anggaran, personel, dan sarana pendukung lainnya. Dalam kunjungan ini, anggota Komisi 3 DPR RI dengan Ketua Tim Pangeran Kairul Saleh menyampaikan 62 persen dari total penghuni lapas di Provinsi Jambi sebanyak 4.903 napi merupakan kasus narkotika. Akan hal itu, ia mengusulkan pengguna narkotika yang bukan penyalahgunaan bisa direhabilitasi. Penghuni lapas saya cakap tadi kurang lebih 62 persen. Dari napi jumlah totalnya 4.903, jadi dari yang penghuni lapas itu mayoritas dari narkoba kurang lebih 62 persen. Nah ke depan kita berharap, kami minta Pak Hajati, kepolisian maupun BNNP, kalau memang ini pengguna, pemakai, udahlah kita rehat saja. Kecuali mereka memang menyalahgunakan bantar maupun pengedar.